Sejarah Kelam, kerusuhan besar Islam dengan Kristen di Kota Mataram Kota Mataram memiliki sejarah kelam dalam hubungan antarumat beragamanya. Kerusuhan besar akibat konflik antara umat Islam dan Kristen pernah terjadi di kota ini. Konflik itu dikenal oleh masyarakat Kota Mataram dengan istilah Kerusuhan 171 atau berarti kerusuhan yang terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Kerusuhan kala itu hingga menjadi sorotan publik nasional dan mengejutkan banyak pihak. Pasalnya Kota Mataram dikenal sebagai kota yang damai dan religius karena letaknya yang berada di Pulau Lombok, pulau dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Lombok juga memiliki banyak tuan guru atau alim ulama beserta jutaan santri yang tersebar di banyak pesantren-pesantren. Saat itu, sebuah tablik akibat berlangsung di lapangan umum Kota Mataram yang diselenggarakan oleh PAM Suwakarsa Ampibi dan persaudaraan pekerja muslim NTB. Kerusuhan tiba-tiba terjadi yang dipicu oleh luapan emosi jamaah peserta tablik akbar sebagai wujud solidaritas terhadap sesama muslim yang tertindas di Ambon. Untuk diketahui, saat itu juga sedang terjadi konflik yang berkepanjangan antar umat Islam dan Kristen di Ambon, Maluku. Lambannya pemerintah menyelesaikan persoalan konflik agama yang terjadi di Ambon menelan korban jiwa dan material yang tidak sedikit jumlahnya. Para peserta tablik akbar dengan ikat kepala berwarna putih tiba-tiba menyerang gereja Immanuel yang terletak di sebelah selatan kantor wali Kota Mataram. Tidak hanya gereja Immanuel, Masa juga menyasar beberapa gereja lain di Kota Mataram. Mengutip dari penelitian Sirajuddin Ismail dalam jurnal yang diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Makassar bahwa situasi kala itu sangat mencegap. Kerugian material diperkirakan mencapai 6,5 miliar dengan rincian 10 gereja dan 30 rumah dibakar, 26 pertukuan dirusak dan isinya dijarah, 10 mobil dan 7 sepeda motor dibakar. Pada kerusuhan ini juga menelan 5 orang korban jiwa. Dalam tulisannya, Sirajuddin juga mengungkapkan sebuah pernyataan salah seorang informan penelitiannya bahwa kerusuhan itu tidak dilakukan oleh para jamaah tablik akbar. Karena pada saat itu para jamaah baru beranjak dari tempatnya masing-masing untuk meninggalkan lapangan tempat berlangsungnya tablik akbar. Dan pada saat itu pula bersamaan terjadi pembakaran gereja Immanuel, di mana-mana terdengar suara tembakan dari senjata aparat yang berusaha untuk mengamankan kerusuhan tersebut. Secara rasional, tidak mungkin orang yang belum keluar dari lapangan yang membakar gereja Immanuel dan serentak pula melakukan aksi di seluruh wilayah kota Mataram dalam sekejap. Demikian pula saat berlangsungnya tablik akbar. Tidak pernah keluar sepatah kata pun dari para penceramah yang bersifat menghasut untuk melakukan tindakan anarkis terhadap kelompok agama lain. Ada juga yang beranggapan bahwa kerusuhan terjadi akibat adanya provokator dari Jakarta. Pembimbing masyarakat Kristen dan Katolik, Kanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa kerusuhan tersebut terjadi akibat terlambatnya pemuatan berita permintaan maaf umat Kristiani yang ada di kota Mataram melalui media masa Lombok Post. Nah, sahabat Info Nusa, demikianlah sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi. Semoga kedepannya kita semua bisa selalu menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama di negeri ini.